Menagih hutang itu salah satu pertolongan Menagih hutang itu adalah pertolongan sama dengan menolong Menolong, mengingatkan orang yang punya kewajiban agar dia menuhi kewajibannya Jadi ketika kita menagih itu sebetulnya kita sedang mengingatkan dia supaya menuhi kewajibannya Dan ketika dia menunaikan kewajibannya berarti kan sebuah ibadah Menunaikan kewajiban itu ibadah Nah sedangkan kalau berpaling dari kewajibannya apalagi sampai meninggal Orang yang mati syahid saja ditangguhkan kesyahidannya Ditangguhkan kesyahidannya ketika meninggal masih punya hutang tersebut Nah lantas kemudian kita mengikhlaskan ya berarti sodakoh kalau begitu Berarti kita yang mendapatkan pahala yang besar Tapi jangan sampai kita berhutang kemudian meleha-leha kemudian berharap Biar dia mengikhlasin saja Nah itu modus Dosa Kalau dia salah satu nih Salah satu yang saya pdfnya ada disini Saya sudah kumpulkan Bismillahirrahmanirrahim Dari Muhammad bin Jahshin radiyallahu anhu Dari Muhammad bin Jahshin radiyallahu anhu Ia berkata Rasulullah s.a.w bersabda Andai kan sesungguhnya ada seseorang yang terbunuh di medan laga Dia di medan jihad terbunuh Kemudian dia dibangkitkan lagi Kemudian dia terbunuh lagi di medan laga Andai pun sampai dua kali syahidnya Kemudian dihidupkan lagi Kemudian dia mati terbunuh lagi di medan laga Sampai tiga kali Andai kan dia itu syahidnya tiga kali lipat Andai Andai kata Rasulullah Dan tapi dia punya hutang Dia leha-leha Dan hutangnya Maka dia tidak akan diperkenankan masuk surga Hingga terbayar terlebih dahulu hutangnya Entah ada orang lain yang membayari Atau nanti pahala jihadnya itu diberikan kepada si penghutang Dia tidak dapat pahala jihadnya Diberikan kepada orang lain Hadith Derajat Hassan Riwat Imam Ahmad Imam Unnasai Dan Imam Tabrani Kemudian Ada dalam surah Al-Baqarah Ini kaitannya dengan tadi yang akhirnya Dan jika orang yang berhutang itu Dalam kesukaran Maka berilah tangguh Waktu sampai dia berkelapangan Dan andai kita menyedekahkan Sebagian atau semua hutang tersebut Ini merupakan hal yang baik atau kebaikan untuk kalian Jika kalian mengetahui Ini tentang orang yang bersodakoh Atau mengikhlaskan ini sebagai bentuk sodakoh Kemudian Ada lagi An salamat abnil akwa dari Sohabat salamah bin al-akwa radiyallahu anhu Annal nabiya Sallallahu alaihi wa sallam Sungguhnya begini Annal nabi sallallahu alaihi wa sallamah Utiyah bijanazatin Kemudian didatangkan jenazah Liyusallia alaiha Jenazah seorang sohabat Agar Rasul menyolatinya Fakala maka Rasul bertanya Hal alaihi mindaini Apakah dia punya hutang Kalau para sohabat menjawab La tidak ya Rasulullah Fasalla alaihi maka Rasul menyolati dia Kemudian didatangkan jenazah yang lain Fakala maka Rasul bertanya Hal alaihi mindainin Apakah dia punya hutang Lalu kemudian Kalau para sohabat menjawab Naam ya dia punya hutang ya Rasul Kala Rasulullah kemudian berkata Sallu ala sahibikum Kalian saja yang menyolati teman kalian ini Aku gak mau kata Rasul Kala Abu Qatadah Maka sohabat Abu Qatadah berkata Alaiya dainuhu Biar aku yang menanggung hutangnya ya Rasul Ya Rasulullah Fasalla alaihi maka kemudian Rasul baru mau Ngimamin solat jenazah Untuk laki tersebut Riwayat Imam Bukhari Nah bagaimana dengan orang yang Tidak mau membayar Atau memang gak niat bayar Atau niatnya leha-leha Padahal sudah mampu Nah ada lagi ini beda lagi Dalam sunan Ibn Majah Dengan derajat hadith yang Hasan Sahih An suhaibin al-khairi radiyallahu anhu An rasulillahi Sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam Aqala Rasulullah bersabda Ayyuma rajulin Yadinu dainan Wahuwa mujmi'un Alla yuwafiyahu Iyahu Laqiyallaha sariqan Siapa saja yang berhutang Lalu berniat Tidak mau membayarnya Atau meleha-lehakannya Sampai Masuk ajalnya Sampai datang ajalnya Sampai ia tidak melunasinya Maka dia akan bertemu Allah Pada hari kiamat Dalam status sebagai pencuri Padahal dia mampu Atau dia memang Niat gak mau bayar Nah itulah diantara Dasar-dasar syariat Tentang hutang pihutang Dan di dalam hutang pihutang Jika kalian melakukan hutang pihutang Catat Dan bagusnya Ada syahidun Ada saksi Supaya tidak ada polemik Di kemudian waktu Di antara nyaito Tentang hutang pihutang